emas belanja kayak gini nih nah ini kan kredit nih minggu pertama itu di tanah tangan aja nanti minggu besoknya kan udah seminggu sekali gak halo sepanjang Toshima jumpa lagi saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang menunggu sales kanvaser dari PT Indomarko soalnya dulu waktu pertama kali saya daftar salesnya bilang dia bilang tiap hari Rabu adalah jadwal dari PT Indomarko untuk nganvas di wilayah sini kalau gak salah dulu dia bilang ada 40 toko yang akan dia kunjungi pada hari ini dengan adanya sales dari Indomarko ini kita bisa hemat biaya hemat tenaga dan juga jika ada promo kita bisa mendapatkan barang dengan harga diskon dengan harga yang cukup murah oke sebelum saya lanjutkan mohon untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum nyalakan notifikasinya dan bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi kita bersama Indomarko adalah distributor dari produk-produk Indofood tahu kan produk-produk Indofood itu banyak sekali jenisnya contohnya yaitu ada aneka macam instan seperti Indomie ada intermie ada sari mie dan juga ada pop mie kemudian ada produk-produk dari kebutuhan dapur seperti bumbu raci Indofood ada kecap Indofood ada sambal Indofood kemudian ada tepung segitiga biru ada bimoli dan lain-lain kemudian dari jenis-jenis minuman ada air mineral club iji oca kemudian ada kavela dan lain-lain dan banyak lagi jenisnya produk-produk Indofood dijual oleh Indomarko untuk produk-produk dari Indofood ini saya tidak perlu susah payah mencarinya di pasaran karena dari Indomarko sendiri sudah menyediakan berbagai macam jenis-jenis dari produk Indofood dan juga satu lagi harganya lebih murah daripada kita beli di toko-toko grosir ataupun di toko grosir yang ada di pasar-pasar Indomarko juga tidak membatasi nilai minimal pembelian dari tiap-tiap toko jadi kita bisa beli secara ecer bisa beli perpak bisa beli perdus ataupun beli secara partai dan tentunya untuk harga juga sama yaitu harga grosir itulah yang membuat kita lebih suka belanja di Indomarko daripada kita belanja di toko grosir ataupun di toko semi-grosir untuk sistem pembayaran sendiri untuk pembayaran Indomarko memberikan dua pilihan yaitu bisa dibayar secara cash ataupun kita bisa mengajukan kredit dengan tempo dua minggu jadi kita bisa belanja tanpa modal karena kita bayarnya belakangan nah hal inilah yang sangat membutuhkan bagi kita sebagai pelaku usaha toko sembako nah itu dia mobil Indomarko sudah datang oke kita lanjut ke belanja dulu ikan indomir kaleng indomir coklat kaleng berapa? 6 kaleng coklat 6 yang putih? tidak kecil sapi? tidak indomir kaset? tidak coklat coklat suai tongi suai tongnya terlalu suai suai1 suai1 sariwi tahu saya benar saya benar belum ada sekarang berapa ya? karik karik masih enggak? kari si kari kari intermi termi yang tua goreng Oke salat kreditnya pindah pembelian piro-piro Nggak dipaksa. Minimal? Nggak ada? Nggak. Maksudnya pembayarannya kalau pembayarannya tetap dua minggu dipaksa. Dua minggu pasti penagihan atau pas bayarnya kalau jeningan. Penagihnya setiapnya kayak emas belanja kayak gini nih. Nah ini kan kreditnya. Minggu pertama itu di tanda tangan aja. Nanti minggu besoknya kan dua seminggu sekali nggak ada. Itu di tanda tangan lagi. Mulai dua minggu kan udah jatuh tempohnya dua minggu nanti. Itu baru nagih. Pokoknya setiap minggu itu ada tagihan terus. Pasti ada ya? Iya cuman kan jawabannya disininya kita dua minggu. Oke 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 oke. Ini adalah mobil in Rumah School. selamat menikmati. selamat menikmati. Kami masalah. Ini indomie ayam, seolang, ayam bawang, indomie goreng, indomie , indomie soto, haltu ayam, ini terminya kato ayam yah? pop me rasa ayam jumbo pop me rasa ayam jumbo mana bos ini dua dos merah sama mie instant pop me rasa tadi mie goreng dimoli goreng dimoli 2 liter tiga sapinya mana kan tadi temuan udah di pering ke 6 mana peringnya kan ada peringannya yang nambah jadi yang tiga sapinya terus dulu lah ikan baik taratata 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 selamat menikmati